Kualitas udara yang semakin buruk menimbulkan beberapa balita terjangkit penyakit pilek, batuk hingga sesak nafas. Penyakit ini disebut menjangkit anak-anak berusia 3-5 tahun. Kebanyakan dari mereka sudah menjalani pengobatan namun tak kunjung sembuh. Melansir situs IQ Air, kualitas udara di Jakarta dinilai tidak sehat pada Senin 5 Juni pagi kemarin. Jakarta bahkan menempati posisi ke-6 yang memiliki kualitas udara dan polusi terburuk di dunia. Menegapi kondisi ini, para orang tua pun dihimbau untuk ikut memantau aktivitas anak, terutama bila anak memiliki aktivitas padat di luar ruangan.